selamat pagi kita berjumpa lagi dalam rehat renungan harian toraya edisi hari kamis 7 november 2024 bapak ibu kasih Tuhan kita akan mulai kegiatan kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih engkau sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan Tuhan sudah bangunkan kami kembali kami akan melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami masing-masing di hari ini Tuhan tapi kami akan belajar firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua salah dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin bacaan kita hari ini dari Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang dulu haka pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah si orang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu amin Tema renungan kita hari ini merayakan keselamatan merayakan keselamatan pembacaan kita menceritakan keraguan jemaat di Roma terhadap keberadaan mereka sebagai pengikut Kristus mereka mempertanyakan apakah sudah tepat beriman kepada Yesus hal itu dapat dimaklumi karena menurut orang Yahudi keselamatan hanya diperoleh dengan cara melakukan kebenaran tanpa melanggar hukum Musa lalu bagaimana harus menyikapi hal tersebut bacaan hari ini merupakan jawaban Paulus terhadap keraguan jemaat di Roma ia menekankan bahwa Kristuslah kebenaran justru mengandalkan diri merupakan usaha yang sia-sia sebab dosa membuat manusia tidak berdaya untuk mengenali diri dan mengetahui tujuan hidupnya dalam ketidakberdayaan Allah bernisiatif untuk membenarkan manusia melalui jalan pendamaian Yesus Kristus pembenaran yang diberikan Allah memperbaiki relasi yang telah rusak karena dosa serta menjamin kebebasan dan murka Allah melalui karyanya manusia disadarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi untuk mencari keselamatan melainkan untuk merayakan keselamatan sebagai kelompok agama minyaruitas di Indonesia kita mungkin pernah mengalami ejekan karena ajaran kekristianan mungkin salib Kristus pernah menjadi sasaran hinaan oknum-oknum beragama yang lain sebagaimana kata Paulus jangan pernah goyah dengan keyakinan kepada Yesus dan karyanya peganglah teguh keselamatan yang telah ia anugerahkan kepada kita tetapi kita juga tidak perlu membalas mereka dengan hinaan atau perdebatan sebab tujuan kita bukan lagi untuk menyerahkan diri tetapi merayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus laku hidup yang berkenan kepadanya merupakan cara untuk menepis keraguan dan hinaan dan merayakan anuglah keselamatan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan engkau memperdengarkan kembali firmanmu kepada kami di pagi hari ini firmanmu hari ini Tuhan menegaskan menguatkan kami bahwa beriman kepadamu adalah hal yang tidak pernah sia-sia ajar kami untuk megang iman kami dan merayakan keselamatan kami Tuhan ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini melayani yang tidak setuju dengan kehendak Tuhan Bapak dalam surga kami membawa segala pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasihmu kami yang bekerja, bersekolah, engkau berkati kami agar kami boleh melakukannya semua dengan penuh tanggung jawab anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, engkau berkati Tuhan orang tua, kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, engkau kuatkan iman percaya mereka pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendidikan keluarga, penatua diakin, guru-guru sekolah minggu pengurus OIG Tuhan, engkau berkati mereka dalam pekerjaan pelayanan dan keluarga mereka masing-masing yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkan pemerintah kami Tuhan engkau berkati ampuni semua salah dosa kami Tuhan dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan umberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton